NAK, apa yang kau katakan? Suku suci surgawi yang mendalam meraung. Beranikah Anda menertawakan kami? Brengsek, wajah leluhur suci lautan bintang menjadi gelap saat dia menatap pihak lainnya. Dia menyadari bahwa ada juga api mengerikan yang berkumpul di tubuh linsuan. Bahkan ada ilusi matahari mengelilinginya. Pupil matanya mengecil, tubuh sembilan yang ilahi. Mereka terkejut bahwa kamu memiliki fisik seperti itu. Leluhur suci lainnya juga terkejut. Tubuh sembilan yang ilahi sangat kuat dan memiliki api ilahi sembilan yang yang mengerikan. Tentu saja pertahanannya kuat. Kartu truf pihak lain berada di luar ekspektasi mereka. Orang-orang di kejauhan juga terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Tampaknya pemenangnya masih belum pasti. NAK, jangan sombong. Memangnya kenapa kalau kamu punya tubuh sembilan yang ilahi? Anda belum menguasainya. Lebih jauh lagi, api di sini mungkin tidak baik untuk tubuh sucimu. Tidak bagus. Lin Suan mendengus. Menurutku kalian lebih buruk. Setelah berkata demikian, dia tidak lagi memedulikan orang-orang itu dan terus melangkah maju. Dia melangkah maju, dan lautan api menyebar di depannya, menyerbu dengan ganas. Lin Suan meraung. Krone yang tak terhitung jumlahnya berputar di tubuh sembilan yang ilahi. Dia bertahan dan menyerap api itu. Secara bertahap, Lin Suan menjauh. Empat master suci di belakangnya juga meraung. Sialan, cepat, jangan biarkan dia berhasil. Jika harta mereka diambil oleh seorang pemuda, itu akan menjadi tamparan di wajah mereka. Mereka menggunakan metode mereka sendiri dan maju bersama. Namun, mereka tidak memiliki tubuh sembilan yang ilahi, jadi mereka tidak secepat Lin Suan. Selain itu, Lin Suan ada di depan dan menyerang mereka dari waktu ke waktu. Empat guru suci sangat marah hingga mereka muntah darah. Anak Sialan, kau berani menyerang kami. Tunggu saja. Jika nanti aku menangkapmu, aku akan mencabik-cabikmu. Mereka hampir menjadi gila. Lin Suan mencibir. Bisakah kau menangkapku? Arogan. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Sialan, guru suci surgawi yang mendalam meraung. Sebuah kereta perang muncul di bawah kakinya, melepaskan aura dao mendalam yang mengerikan. Di sisi lain, master suci lautan bintang juga mengeluarkan peta bintang. Di atas, laut yang mengerikan tengah bergelora. Dua Saint Lord lainnya juga melepaskan teknik pamungkas mereka. Jelas sekali mereka sangat marah. Benar saja, kecepatan mereka jauh lebih cepat dari sebelumnya saat mereka menyerang Lin Suan. Bocah, mari kita lihat bagaimana kau akan mati nanti. Mereka merasa bahwa mereka akan mampu menangkap Lin Suan di saat berikutnya. Namun, pada saat itu, pedang ki yang sangat dingin muncul di tubuh Lin Suan dan menebas ke depan. Dia membelah lautan api di depannya. Kecepatannya meningkat lagi, dan dia langsung memperkecil jarak di antara mereka. Kempat pemimpin Saint sangat marah hingga mereka ingin muntah darah. Bocah terkutuk ini sangat aneh hingga dia bahkan membawa harta karun. Mereka menjadi marah sekali. Melihat Lin Suan semakin dekat ke pembakar dupa, mungkinkah benda itu benar-benar akan diambil olehnya. Mereka berempat mengertakan gigi dan memutuskan untuk bergabung. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Segera setelah itu, lautan api yang mengerikan pun melonjak dan bertabrakan dengan teratai api di depannya. Api menari-nari di udara, menyelimuti seluruh dunia. Tidak bagus, mundur cepat. Ekspresi orang-orang yang masih menonton berubah drastis. Mereka segera mundur. Beberapa dari mereka tidak berhasil melarikan diri tepat waktu dan langsung berubah menjadi abu. Itu terlalu menakutkan. Mereka yang melarikan diri ketakutan. Mereka melihat seekor kilin api menyerbu ke arah mereka dengan 10 ribu api. Kilin api itu luar biasa perkasa. Ia melangkah di atas awan keberuntungan dan membawa 10 ribu api saat ia menyerbu ke depan. Dalam sekejap, ia tiba di teratai api dan dengan cepat menyusul keempat pemimpin suci. Pada saat yang sama, ia menyerang Lin Suan. Kempat pemimpin Sein terkejut. Apakah ada yang menyusul mereka lagi? Dan itu adalah kilin. Lin Suan merasakan aura itu dan menoleh. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening. Kilin api, apakah itu seseorang dari gua kilin? Terlebih lagi, hal itu akan datang padanya. Dia berteriak dingin dan membentuk segel dengan telapak tangannya. Segel Dewa Iblis menyerang. Segel besar dengan Ki Iblis yang mengerikan menghantam ke depan. Itu bertabrakan dengan kilin api. Dengan suara ledakan, langit dan bumi bergemuruh. Kilin api mundur beberapa langkah dan meraung ke langit. Lin Woody, Anda memang luar biasa. Kilin api berdiri di udara dan berkata dengan dingin. Lin Suan berhenti dan menatap kilin api sambil mengerutkan kening. Kamu adalah kilin api. Saat mereka bertarung tadi, dia merasa garis keturunan kilin api sangat mengerikan. Hanya putra kaisar yang memiliki kekuatan garis keturunan seperti itu. Itu benar, itu aku. Kilin api adalah kilin api. Dia juga ada di sini. Namun, dia telah mencari harta karun sebelumnya, jadi dia tidak muncul di depan semua orang. Sekarang, dia datang dengan kekuatan 10 ribu api. Lin Woody, kamu memang luar biasa. Fire Kilin menatapnya dari atas. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Kau menyembunyikan dirimu dengan baik. Aku tidak menyangka kau akan menjadi juara mahkota ganda. Fire Kilin tertegun. Kemudian, dia mendengus dingin. Kau tahu. Ada dua ilusi mahkota di atas kepalanya, yang membuatnya tampak luar biasa gagah berani. Lin Suan mendengus dingin, karena aku juga juara mahkota ganda. Dia juga memiliki dua mahkota di kepalanya, yang mana sangatlah misterius. Fire Kilin terkejut. Kamu juga telah berhasil. Dia juga terkejut. Awalnya dia mengira dia akan mampu membunuh Lin Woody. Itu karena dia mendapat pertemuan yang kebetulan pada kurun waktu tersebut. Garis keturunan Putra Kaisar sudah luar biasa. Dia diberkati oleh surga dan jauh melampaui yang lain. Kalau saja dia mengalami pertemuan yang kebetulan, tidak akan sulit baginya untuk melampaui semua orang. Sekarang, ia telah berhasil menembus dan menjadi juara Double Crown. Awalnya dia mengira dia bisa mengalahkan semua orang. Siapa sangka Lin Suan juga akan menjadi juara mahkota ganda. Wajah Kilin api dingin. Dia orang yang berhati-hati karena dia suka merencanakan sesuatu. Dia bahkan akan menyakiti orang lain. Sebelumnya pangeran naga pernah ditipu olehnya dan hampir mati. Oleh karena itu, sekarang setelah dia melihat bahwa kekuatan Lin Suan setara dengannya, dia tentu tidak akan bergerak dengan mudah. Terlebih lagi, ada empat pemimpin suci di sampingnya. Bagus, bagus, bagus. Sepertinya aku meremehkanmu. Ayo bertarung. Kami akan bertarung lagi di masa mendatang. Ayo kita perjuangkan harta karun itu sekarang. Mari bertarung dengan kemampuan kita sendiri. Saat dia berbicara, awan keberuntungan Kilin di tubuhnya terus meletus. Dia membunuh di depannya. Bertarung lagi di masa mendatang. Lin Suan mencibir. Jika mereka bertarung demi harta, bagaimana mungkin mereka tidak bertarung? Sambil berbicara dia menyerbu ke depan dan menamparkan dengan telapak tangannya. Kilin api meraung dengan marah. Dia pun menyemburkan seberkas api. Tabrakan antara keduanya sungguh menggemparkan. Pertarungan antara dua juara double crown sungguh mengerikan. Ketika keempat pemimpin suci melihat pemandangan ini, wajah mereka pun berubah muram. Kalau saja mereka berempat tidak bekerja sama, harta karun itu pasti akan diambil oleh kedua bocah nakal itu. Kempat pemimpin suci berdiskusi dan memutuskan untuk menggabungkan kekuatan. Membunuh. Pada saat ini, kekuatan yang keluar dari mereka sungguh mengerikan. Seseorang harus tahu bahwa mereka adalah leluhur suci. Mereka berdiri di puncak wilayah kekuasaan orang bijak agung. Kecepatan mereka juga meningkat secara eksponensial, dan dalam sekejap, mereka juga melesat maju. Merasakan kekuatan yang datang dari belakang, wajah Lin Suan dan Fire Kilin menjadi dingin. Tubuh Huo Kilin berubah menjadi pria tampan. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya di depannya. Sisi Kilin yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi telapak tangannya. Lin Suan bahkan lebih cepat. Dia melambaikan tangannya, lalu cahaya pedang menyambar saat dia menebas dupa roh abadi. 5282. Kempat leluhur ilahi berseru. Berani sekali kau. Bahkan pupil mata Huo Kilin pun mengecil. Orang ini terlalu berani. Apakah dia tidak takut menghancurkan dupa hutan abadi? Teknik pedang Lin Suan sangat akurat. Dia menebas satu dupa roh abadi dan mengambilnya. Huo Kilin mengikuti dari dekat dan menyambar satu lagi. Lalu mereka berdua pergi. Berengsek. Kempat leluhur ilahi itu meraung dengan gila. Namun, mereka tidak mengejarnya. Sebaliknya, mereka mulai berkelahi. Hanya ada satu kelompok yang tersisa, dan tidak ada bahaya. Tentu saja, mereka tidak perlu bekerja sama. Melihat kejadian ini, Lin Suan mencibir dingin. Biarkan saja orang-orang tua ini bertarung. Dia tidak peduli lagi. Setelah menyimpan dupa roh abadi, Lin Suan melihat sekelilingnya lagi. Dia melihat murong King Cheng, Yan Ruyu, dan yang lainnya sedang bertarung. Beberapa dari mereka sedang merampas ramuan spiritual. Beberapa bertarung demi senjata, dan beberapa bahkan lebih misterius daripada kristal ilahi. Ledakan. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Sialan, beraninya kau. Pada saat berikutnya, semua orang menyadari bahwa aura mengerikan tengah menyerbu ke arah mereka. Semua orang melihat ke atas, dan Lin Suan juga menggunakan rinegannya untuk mengamati. Di bawah rinegannya, semuanya menjadi jelas. Dia bisa melihat seseorang datang. Ada tiga orang. Yang mengejar di belakang adalah dua leluhur ilahi. Mereka adalah leluhur ilahi berkepala sembilan dan leluhur ilahi awan putih. Orang yang berlari paling depan dikelilingi oleh Aorayin yang yang sangat menakutkan. Itu Kun Pengzi. Pada saat ini, Kun Pengzi sedang memegang lampu perunggu di tangannya. Sayap Kun Peng di punggungnya bergoyang saat ia menggunakan kecepatan maksimumnya untuk melarikan diri. Lin Suan terkejut. Bukankah itu lampu panjang umur? Kun Pengzi benar-benar mendapatkannya. Meninggalkannya untukku. Leluhur suci awan putih meraung marah dan melesatkan awan keberuntungan, menyerbu maju dengan cepat. Itu menghalangi jalan. Kun Pengzi meraung marah dan berubah menjadi Kun Peng. Tubuhnya bergetar dan menghancurkan kehampaan. Lin Suan terkejut. Kekuatan Kun Pengzi telah meningkat pesat. Meski ia belum menjadi juara ganda, ia tidak jauh dari situ. Tampaknya orang-orang ini benar-benar mendapat pertemuan yang kebetulan. Diselimuti oleh kekuatan ini, Kun Pengzi meraung dengan marah. Ilusi air laut yang tak berujung muncul di tubuhnya. Langit dan bumi membeku. Semua orang merasakan tubuhnya menjadi dingin. Dua penguasa suci di belakangnya juga merasakan kekuatan ini. Dia langsung mendengus dingin. Sembilan kepala leluhur ilahi berkepala sembilan meraung ke langit dan menghancurkan es. Dia melangkah mendekat. Sosok leluhur suci Bai Yun bahkan lebih halus. Meskipun kecepatannya sedikit menurun, dia masih sangat menakutkan. Sebagai seorang raksasa muda, putra kaisar itu sangat menakutkan. Kekuatannya telah melampaui seorang suci. Akan tetapi, dia masih sedikit kurang dibandingkan dengan puncak alam Gritsage. Meskipun Kun Peng jauh lebih kuat dari sebelumnya, ia hampir tidak dapat melawan leluhur suci. Namun, dalam menghadapi dua leluhur suci, dia tidak lemah sama sekali. Bagaimanapun, dia adalah pangeran kekaisaran dan dia memiliki kartu truf. Dengan raungan marah, aura Yin yang ditubuhnya menjadi lebih mengerikan. Ekspresi semua orang berubah. Orang ini tidak mungkin berpikir untuk menggunakan senjata kekaisaran, kan? Bahkan Lin Suan pun terkejut. Apa senjata Raja Kun Peng? Akan tetapi, yang lebih mengejutkannya belum terjadi. Itu karena aura ekstrimnya langsung lenyap. Lin Suan tercengang. Kun Peng Zee bahkan lebih tercengang. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa menggunakan senjata ekstrim. Leluhur ilahi berkepala sembilan dan leluhur suci Bai Yun juga terkejut. Mereka tidak menyangka pihak lain adalah pangeran kekaisaran yang dapat menggunakan senjata ekstrim. Namun, ketika senjata dao ekstrim menghilang, mereka tertawa. Huff, ini adalah tanah para dewa, tempat dinasti surgawi Yuhua. Tempat ini sangat misterius. Itu tidak memperbolehkan kekuatan ekstrim muncul. Jadi, jangan pernah berpikir untuk menggunakannya lagi. Mendengar ini, ekspresi Kun Peng Zee menjadi sangat jelek. Orang-orang di sekitarnya menjadi gempar, dan ekspresi Lin Suan berubah. Tidak memperbolehkan penggunaan kekuatan ekstrim. Bagaimana itu mungkin? Dia hendak menggunakan Gucci pemakan surga ketika dia mendapati bahwa toples itu tersegel. Memang, Gucci pemakan surga merasakan suatu kekuatan penyegelan yang tampaknya tidak dapat muncul di sini. Aneh sekali. Seharusnya tidak. Ada yang salah dengan tempat tinggal gua ini. Sebelumnya, Su Chen masih bisa menggunakan kekuatan Gucci pemakan surga di luar, tetapi setelah masuk, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menggunakannya lagi. Apa yang ada di dalam gua tempat tinggal itu? Dalam kasus ini, situasinya tidak baik. Toples pemakan surga merupakan salah satu kartu trufnya yang terkuat. Namun, dia tidak terlalu khawatir karena dia masih memiliki dunia pedang. Jika gua ini tidak mampu melakukannya, dia bisa membawa musuh ke dunia pedang untuk bertarung. Di sana, dia masih bisa menggunakan senjata ekstrim. Memikirkan hal itu, dia menjadi tenang. Setelah memastikan bahwa dia tidak dapat menggunakan senjata ekstrim, Kun Peng Zi membuang lampu panjang umur. Nak, kau tahu apa yang baik untukmu. Leluhur ilahi berkepala sembilan mencipir. Leluhur suci Bai Yun juga melayang ke langit, dan mereka berdua bertarung lagi. Mereka merampas lampu panjang umur. Kun Peng Zi mundur ke samping dengan ekspresi jelek. Dia melihat Lin Suan, Murong King Cheng, dan yang lainnya. Dia mengangguk sedikit dan menyapa mereka. Lin Suan juga tersenyum. Aku tidak menyangka kau juga ada di sini. Ini adalah pangeran kekaisaran kedua. Pangeran kekaisaran lainnya ada di sini. Kun Peng Zi juga mengerutkan kening. Huo Ki Lin Zi baru saja bertarung dengan pihak lain, dan kemudian orang itu pergi. Mendengar nama ini, wajah Kun Peng Zi berubah dingin. Dia berkata, orang ini sangat jahat. Kamu harus berhati-hati di masa depan. Sebelumnya, cedera Dao Pangeran Naga disebabkan olehnya. Lin Suan terkejut. Dia tidak tahu tentang ini. Dia harus berhati-hati di masa depan. Dua Master Suci di depannya menyerang. Pemandangan itu mengerikan. Berikutnya, empat Master Suci yang menyambar Ling Si yang abadi juga tiba. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah lampu panjang umur, mereka pun menyerang. Enam Guru Suci bertarung, dan yang lainnya semuanya mundur. Tidak seorang pun berani mendekat. Kun Peng Si menggertakkan giginya. Sial, andai saja aku bisa menggunakan senjata ekstrim. Kalau begitu, saya bisa mendapatkannya. Namun pada saat itu sesuatu yang aneh terjadi. Sosok yang samar-samar muncul entah dari mana, dan dia langsung meraih lampu panjang umur. Siapa itu? Enam Guru Suci Meraung. Yang lainnya juga terkejut dan menatap ke langit. Namun, mereka menyadari bahwa sosok itu sangat kabur, seolah-olah hanya ilusi. Sialan, hanya proyeksi belaka yang ingin merebut harta karun itu dari tangan kita. Naif sekali. Leluhur ilahi berkepala sembilan meraung dan mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Para master suci lainnya juga menyerang. Akan tetapi, sosok itu terlalu cepat dan menghilang dalam sekejap mata. Lampu panjang umur telah diambilnya. Sialan, kau pikir kau mau ke mana? Para master suci mengejarnya. Ayo pergi juga, Lin Suan akan membawa beberapa orang. Kun Peng Si dan para ahli lainnya mengikutinya. Mereka juga ingin melihat siapa yang dapat mengambil lampu panjang umur. Sekelompok orang melewati koridor dan olah yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya tiba di depan mereka. Mereka menyadari sosok kabur itu telah berhenti. Dia berdiri di sana dengan lampu panjang umur di tangannya. Semua orang di sekitarnya merasakan rambut mereka berdiri tegak. Bahkan Lin Suan, Kun Peng Si, dan yang lainnya merasakan jantung mereka berdetak kencang. Mereka merasakan tekanan mengerikan yang menyelimuti mereka dari segala arah. 5283. Bagaimana aura ini bisa begitu menakutkan? Bahkan kenam pemimpin suci itu pun berhenti. Mereka tidak berani bertindak gegabuh. Orang-orang di sekitarnya merasakan rambut mereka berdiri tegak. Sosok samar di depan mereka terus berjalan maju. Langkah kakinya sangat lambat. Semua orang menyadari bahwa dia telah memasuki pintu batu di depan mereka. Pintu batu itu setengah terbuka. Orang itu telah meletakkan lampu panjang umur di dalam pintu batu itu. Semua orang hanya bisa melihat bola api yang berkelap-kelip di dalam. Apa isi pintu batu itu? Semua orang terkejut. Semua orang tampaknya telah melihat sosok hitam. Tampaknya ada seseorang di dalam pintu batu itu. Apakah itu orang yang tadi? Huff! Tidak peduli siapapun orangnya, aku ingin melihatnya. Mata seorang pemimpin suci bersinar seperti lampu ilahi, menembus langit dan bumi. Bahkan Lin Suan membuka rinegannya dan melihat ke depan. Pada saat berikutnya, pupil mata rinegan Lin Suan mengecil. Mata kanannya tertutup rapat. Rasa sakit yang menusuk datang dari mata kanannya. Lin Suan terkejut. Dia bahkan tidak bisa menatap langsung ke rinegan. Pemimpin suci di depan mereka berteriak. Darah mengalir keluar dari matanya saat dia berteriak dengan gila. Orang-orang di sekitar menjadi gila. Hanya satu tatapan saja sudah cukup untuk menyebabkan perubahan seperti itu. Itu adalah pemimpin yang suci. Apa yang ada di depan mereka? Pemimpin suci berkepala sembilan dan yang lainnya merasakan rambut mereka berdiri tegak. Mereka menunggu lama, tetapi orang di dalam tidak keluar. Pada saat berikutnya, mereka akhirnya mengumpulkan keberanian dan berjalan maju bersama. Itu karena pemimpin suci yang terluka belum pulih. Ledakan. Boom! Mereka perlahan membuka pintu batu itu. Akhirnya, semua orang bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, sebelum mereka bisa melihat dengan jelas, kelima pemimpin suci itu terlempar kembali sambil memuntahkan darah. Tubuh mereka penuh dengan retakan. Kelima pemimpin suci itu ketakutan. Mundur, mundur cepat. Mereka mundur dengan panik. Orang-orang di belakang mereka juga terkejut. Murong kinceng dan yang lainnya juga tersentak. Bahkan seorang pemimpin suci pun tidak dapat menghalanginya. Mungkinkah dia telah melampaui alam sage? Semua orang mengangkat kepala dan melihat ke depan dengan ketakutan. Pada saat ini, mereka akhirnya melihatnya dengan jelas. Di rumah batu di depan mereka, ada seorang pria berjubah kuno duduk di sana. Kepalanya sedikit menunduk, dan dia memegang sebuah gulungan kuno di tangannya. Gulungan itu masih utuh. Dia tampak sedang tidur. Lampu panjang umur di depan mereka terus berkedip. Siapa orang ini? Mungkinkah itu seorang ahli yang ditinggalkan oleh dinasti abadi Yuhua? Mungkinkah dia adalah penguasa gua magnetik elemental, sebuah negara adik kuasa kuno? Memikirkan hal ini, mereka teramat terkejut. Itu tidak mungkin. Berapa puluh ribu tahun yang lalu, dia pasti sudah mati. Namun, jasadnya tetap utuh setelah ia meninggal. Sungguh tidak masuk akal. Kaisar Semu. Ini adalah seorang Kaisar Semu. Sein Master berkepala sembilan meraung dengan gila. Yang lainnya juga tercengang setelah mendengar ini. Apa? Dia seorang Kaisar Semu. Itu adalah eksistensi yang melampaui sang bijak agung. Mereka adalah orang-orang yang sangat menakutkan. Tidak mengherankan bahwa kelima leluhur suci terlempar begitu mereka mendekat. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, hanya seorang kuasa Kaisar yang memiliki kekuatan seperti itu. Mayat seorang Kaisar Semu. Lin Suan sama terkejutnya. Ini adalah eksistensi setingkat dewa alkohol. Dia jelas seorang ahli yang bisa menguasai dunia. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi Kaisar Agung Sejati. Sementara yang lain merasa kasihan. Lampu panjang umur ada di sampingnya, jadi siapa yang berani menyeberang. Saya khawatir tidak ada harapan. Tepat saat semua orang mendesah, putus asa, dan hendak pergi. Sosok yang tadinya samar-samar itu kini muncul lagi. Ia berdiri di dekat pintu batu. Suara berat terdengar. Siapa yang menginginkan lampu panjang umur? Saat suara ini terdengar, semua orang berhenti dan berbalik. Saint Master berkepala sembilan dan yang lainnya segera membungkuk. Salam, Senior. Kita semua adalah keturunan kepala Abadi Yuhua. Barangkali, pihak lain akan menghadiahi kita lampu panjang umur karena kebaikan kita. Memikirkan hal ini, mereka merasa gembira. Keturunan dinasti Abadi Yuhua. Mem, lumayan. Sosok yang samar itu mengangguk sedikit dan berkata, Kamu memiliki peluang besar untuk mendapatkan lampu panjang umur. Asalkan Anda dapat membantu saya dengan sesuatu. Apa itu? Enam Master suci sangat gembira. Senior, tolong beritahu kami. Kami akan melakukan apapun untuk membantu Anda. Bukan hanya kalian berenam, tetapi siapapun bisa melakukannya, asalkan kalian bisa memenuhi persyaratan saya. Aku akan memberimu lampu panjang umur. Lampu panjang umur memiliki asal-usul yang luar biasa dan sangat misterius. Lampu ini juga merupakan harta karun yang berharga di dinasti Abadi Yuhua. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Mendengar ini, mata semua orang memerah. Senior, tolong beri kami perintah. Ikuti aku. Siluet kabur itu melayang ke depan dan semua orang mengikutinya. Kun Pengzi juga mengikuti karena dia merasa ini mungkin secerca harapan. Lin Suan menyipitkan matanya dan melihat ke depan lagi. Karena dia sangat penasaran bagaimana Sub Kaisar ini mati. Apakah dia meninggal karena usia tua? Lagi pula, dia tidak terluka. Terlebih lagi, dia memegang sebuah gulungan di tangannya saat meninggal. Sungguh tidak dapat dipercaya. Apa yang membuatnya ingin melihatnya sebelum meninggal? Dia sangat penasaran dan hati-hati menggunakan rinegannya untuk melihat. Mata kiri, tertutup. Mata kanan, terbuka. Dia menggunakan rinegannya dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, mata kanannya sangat misterius. Seolah-olah itu adalah enam jalan reinkarnasi. Lin Suan merasakan tekanan yang sangat besar. Namun, rinegan itu misterius dan merupakan mata legendaris. Lin Suan masih bisa melihat sebagiannya. Gulungan itu sangat misterius. Setelah bertahun-tahun, gulungan itu tidak rusak sama sekali. Logam yang digunakan untuk membuatnya harus sangat kuat. Lin Suan bahkan menduga bahwa itu mungkin logam yang digunakan untuk membuat senjata ekstrim. Pada gulungan itu, Lin Suan melihat sebaris kata. Sebaris kata berwarna merah darah. Dia tidak tahu bagaimana cara mengukirnya. kata-kata itu begitu tajam, sehingga mata Lin Suan tidak bisa berhenti bergetar. Tekanan itu sungguh mengerikan. Ketika dia melihat baris kata-kata itu dengan jelas, Lin Suan menghirup udara dingin. Jalan menuju keabadian telah terputus. Tak ada takdir dengan Kaisar. Panjang umur, sulit, sulit, sulit. Kata-katanya penuh dengan duka dan kesedihan. Lin Suan menutup matanya, wajahnya menjadi pucat. Morong King Cheng di sampingnya mendukungnya. Dia bertanya, bagaimana kabar Saudara Suan? Yan Ruyu juga berkata, jangan gunakan Rinnegan lagi. Setelah beberapa saat, Lin Suan membuka matanya. Dia membungku hormat kepada mayat Kaisar semu di depannya, lalu berbalik dan pergi. Orang-orang di sekitar juga terkejut. Morong King Cheng bertanya, Saudara Suan, apa yang kamu temukan? Yan Ruyu dan yang lainnya juga penasaran. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia berkata, ayo pergi dan lihat. Kalimat itu terlalu mengejutkan. Lin Suan hanya bisa merasakan kesedihan. Dia tidak sepenuhnya mengerti arti spesifiknya. Apakah ada yang abadi di dunia? Di masa lalu, tapi sekarang sudah hilang. Tidak ada nasib dengan Kaisar. Apakah setiap Kaisar agung tidak memiliki kesempatan? Atau apakah saat mereka mencapai dinasti abadi Yuhua, kesempatan itu sudah hilang? Mengenai umur panjang, mudah dipahami. Semua orang mengejar keabadian. Tetapi siapa yang bisa melakukannya? Lampu umur panjang tampaknya hanya sekadar harapan yang indah. Lin Suan tidak tahu. Namun, apapun yang terjadi, dia pasti akan terus melangkah maju. Dia ingin menjadi Kaisar agung. Memikirkan hal ini, dia mempercepat langkahnya dan memimpin semua orang maju. Di depan, sosok yang kabur itu memimpin jalan dan tiba di sebuah aula. Semua orang tercengang saat mereka melihat ke depan. 5284. Pemandangan di depan terlalu aneh. Ada puluhan ribu naga yang berputar-putar, membentuk panggung batu diok misterius. Cahaya mengelilinginya dan energi surgawi memenuhi udara. Seolah-olah mereka hendak naik. Mereka yang tidak tahu akan mengira bahwa mereka berada di alam surgawi. Bahkan para penguasa suci dan penguasa tertinggi pun tercengang. Ketika Lin Suan dan yang lainnya tiba, mereka sama tercengangnya saat melihat pemandangan di hadapan mereka. Sungguh tempat yang mengerikan. Pada saat yang sama, mereka melihat ada peti mati di atas panggung batu diok yang dibentuk oleh puluhan ribu naga. Peti mati kuno itu terlalu luar biasa. Seolah-olah akan menghancurkan dunia. Semua orang merasakan tekanan besar pada jiwa mereka. Beberapa saint soverein berteriak kaget. Ya Tuhan, siapa yang dimakamkan di sini? Mungkinkah itu seorang tirk? Mereka mengetahui bahwa dinasti surgawi Yuhua telah menghasilkan lebih dari satu tirk. Saat itu, seluruh dinasti surgawi Yuhua ingin bangkit. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya mereka saat itu. Mata semua orang menjadi merah saat mereka berjalan maju. Namun, mereka segera mundur karena aura peti mati itu terlalu mengerikan. Itu membuat mereka muntah darah. Mereka hanya bisa berlutut dan menyembah di bawah panggung batu diok. Kun Pengzi juga terkejut. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, Senior, mengapa Anda membawa kami ke sini? Yang lainnya pun tersadar dan menatap sosok yang kabur itu. Sosok samar itu berbicara. Itu sangat sederhana. Buka peti mati kuno itu. Siapapun yang dapat membukanya akan memperoleh lampu panjang umur. Tidak mungkin. Semua orang terkejut. Kemungkinan besar dia membeli tir. Sekalipun dia tidak seperti itu, dia tetaplah sosok yang luar biasa. Siapa yang berani bertindak gegabuh dengan peti mati kuno seperti itu? Pada saat yang sama, mereka juga penasaran dengan apa yang ada di dalam peti mati kuno itu. Bahkan orang seperti sosok misterius itu pun tergoda. Sosok misterius itu berkata dengan kedua tangan di belakang punggungnya, ada sesuatu di dalam yang aku butuhkan. Karena identitasku, aku tidak bisa menaiki panggung Giok dan tidak bisa mendekati peti mati kuno. Jadi, aku hanya bisa meminta bantuan orang lain. Lin Suan dan yang lainnya mengerutkan kening. Identitas, apa alasannya? Orang harus tahu bahwa orang biasa tidak dapat mendekati platform Giok karena mereka tidak dapat menahan tekanannya. Namun, sosok misterius ini jelas bukan alasannya. Di depan, beberapa Saint Lord mencoba, tetapi mereka tidak dapat naik. Kun Pengzi juga kembali tanpa hasil. Dia berkata bahwa jika mereka bisa menggunakan senjata ekstrim, mereka tidak akan bisa mendekat. Yang lainnya juga menggelengkan kepala dan mendesah. Sosok misterius itu berkata, tidak perlu terburu-buru. Saat bulan Purnama tiba malam ini, tekanan akan berada pada titik terendah. Jika saatnya tiba, itu akan menjadi kesempatan bagi Anda. Anda harus memanfaatkannya dengan baik. Malam ini, mereka semua menarik nafas dalam-dalam dan mulai menunggu. Malam tiba, dan cahaya bulan yang terang di langit berbentuk seperti cakram, memancarkan cahayanya. Saat itu malam bulan Purnama. Tekanan pada platform Giyok memang telah berkurang. Bahkan berkurang setengahnya. Mata semua orang berbinar. Jika memang begitu, mereka mungkin masih punya kesempatan. Maka dari itu, para penguasa suci mulai bereksperimen. Leluhur suci laut berbintang meraung. Seperti dewa langit berbintang, dia langsung menyerang platform Giyok. Dalam sekejap, dia merasakan tekanan luar biasa. Dengan raungan yang dahsyat, bintang-bintang di tubuhnya aktif, berubah menjadi peta bintang untuk memblokir serangan. Dia berjalan sangat lambat. Leluhur suci lainnya, seperti dewa suci Suantian dan yang lainnya, juga mencoba. Kun Peng Simraung, aura hitam dan putih mengelilingi tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa Yin Yang. Dia pun menyerbu. Saat mereka melangkah ke platform batu Giyok, mereka merasakan tekanan tanpa batas. Naga yang diukir dan naga yang dicat pada panggung batu Giyok itu sangatlah misterius. Lin Xuan melihat pemandangan ini dan menyipitkan matanya. Dia berkata kepada Murong King Cheng, Yan Ruyu, dan yang lainnya di sampingnya, kalian juga bisa mencoba. Semua orang menganggup dan berjalan. Zixing dan Yun Yue juga datang. Mereka juga melangkah maju. Setelah melangkah ke platform awan, mereka merasakan jiwa mereka bergetar. Mereka menaiki sekitar lima anak tangga. Yun Yue, Zixing, dan yang lainnya mundur. Pada saat yang sama, lebih banyak orang juga mundur. Mereka yang mampu mencapai garis depan pastilah orang-orang yang paling berkuasa. Namun, setelah menaiki sepuluh anak tangga, Yan Ruyu, Murong King Cheng, dan yang lainnya tidak bisa bergerak maju lagi. Bahkan Kun Pengzi dan leluhur suci lainnya berhenti. Mereka tidak bisa bergerak maju. Itu sudah cukup. Murong King Cheng dan Yan Ruyu bekerja sama dan berjalan turun. Mereka seperti Dewi Sembilan Surga, membuat orang lain mengaguminya. Mereka berdua tidak berniat membuka peti mati itu. Mereka datang ke sini untuk menguji tekanan. Itu hanya sebuah tantangan. Mereka ingin memperkuat vitalitas dan fisik mereka. Lambat laun, para penguasa suci tidak mampu lagi bertahan. Pada saat ini, Kun Pengzi meraung marah dan menamparnya. Dia berubah menjadi Kun Peng dan melayang ke langit, menerjang maju. Semua orang berseru. Apa yang coba dilakukan orang ini? Kun Peng menari di antara langit dan bumi, namun dengan cepat ditekan dan kemudian menghilang. Para penguasa suci lainnya juga menggunakan artefak suci dan teknik pamungkas mereka untuk membuka jalan. Mereka terus bergerak maju, tetapi setelah lima langkah berikutnya, mereka berhenti total. Lin Suan juga mengikuti dengan saksama. Tubuh ilahi sembilan yang memancarkan cahaya yang menakutkan dan tekanan pada tubuhnya seperti gunung. Bahkan ada retakan di beberapa tempat. Namun, dia telah mengembangkan teknik kultivasi yang kuat. Dia juga memiliki keabadian, jadi dia dapat pulih dengan cepat. Akan tetapi, jika dia terus maju, dia harus menggunakan teknik pamungkas yang lain. Kekuatan tubuh ilahi sembilan yang mungkin tidak cukup. Lin Suan mengeluarkan pedang naga api neraka dan menebasnya seolah mampu membelah langit dan bumi. Begitu saja, dia melangkah maju sambil memegang pedangnya, selangkah demi selangkah. Secara bertahap, dia melampaui Kun Pengzi dan para penguasa suci lainnya dan maju ke depan. Sialan, si bocah nakal itu lagi. Ketika Dewa Suci Suantian dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka menggertakkan gigi karena marah. Terakhir kali, mereka ditekan oleh pihak lain, yang membuat mereka kehilangan muka. Mereka tidak menyangka situasi serupa akan terjadi kali ini. Mereka jelas tidak bisa membiarkan bocah nakal ini pergi. Ledakan-ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar lagi dari kejauhan. Kilin api datang dengan ribuan api. Ia melangkah melintasi langit dan bumi. Semua orang ketakutan. Yan Ruyu, Murong King Cheng, dan yang lainnya juga mendongak. Kun Pengzi menoleh dan pupil matanya mengecil. Kilin api ada di sini. Kilin api datang lagi. Ketika dia tiba, dia melihat ke panggung Batu Giok dan Peti Mati Kuno di depannya dan berseru. Sungguh tempat yang misterius. Dia pun terbang ke depan. Namun, di tengah perjalanan, Lin Suan telah mencapai puncak platform Batu Giok. Dia tiba di depan Peti Mati Kuno. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Bahkan seluruh platform Batu Giok terus bergetar. Semua orang terkejut. Darah mereka mendidih dan mereka semua mundur. Hanya Lin Suan yang tersisa di platform Giok. Tubuh sosok yang samar itu bergetar. Jelas, dia sangat bersemangat. Apakah seseorang benar-benar berhasil? Dia merasa itu terlalu sulit dipercaya. Seseorang harus tahu. Malam bulan Purnama menekan setengah dari tekanan, tetapi tidak semua orang dapat mencapainya. Setidaknya para penguasa suci itu tidak punya harapan. Dia tidak menyangka akan ada yang berhasil kali ini. Itu hebat. Jejak cahaya melintas di matanya. Setelah menunggu puluhan ribu tahun, dia akhirnya berhasil kali ini. 5.285. Semua orang melihat ke depan. Itu Lin Woody. Ya Tuhan, dia benar-benar berhasil. Mungkinkah dia akan mendapatkan lampu umur panjang? Orang-orang itu sangat iri. Beberapa leluhur ilahi menggertakkan giginya. Sialan, anak itu lagi. Jangan khawatir, dia mungkin tidak berhasil. Mungkin dia akan terluka parah oleh peti mati kuno itu. Bahkan mata kilin api pun memancarkan jejak cahaya yang mengejutkan. Sosok samar itu berkata, anak muda, lakukanlah. Bukalah peti mati kuno itu, dan lampu umur panjang itu akan menjadi milikmu. Lin Suan menundukkan kepalanya dan menatap peti mati kuno di bawah. Peti mati kuno itu terbuat dari batu giyok, dan sangat sederhana. Ada pola-pola misterius yang terukir di atasnya, dan ada empat binatang suci yang menari-nari di atasnya. Orang yang dimakamkan di sini sungguh luar biasa. Namun, entah mengapa, saat ia ingin membuka peti jenazah kuno itu, jantungnya berdebar kencang. Terutama mata kanannya, Rinnegan, tampaknya memperingatkannya. Lin Suan melihat gambar kabur melalui Rinnegan. Hanya sesaat, bahkan tidak sedetik pun, tetapi Lin Suan masih melihatnya. Dia terkesiap dan ekspresinya menjadi sangat terkejut. Karena dia melihat sosok seseorang tergeletak di dalam peti jenazah kuno itu, dan jasadnya pun masih utuh. Siluet ini 90% mirip dengan siluet kabur. Hal ini mengejutkan Lin Suan. Mungkinkah sosok yang kabur itu tidak ingin mengambil apapun, tetapi ingin membuka peti jenazah kuno itu dan menyatu dengan tubuhnya? Siapakah sosok yang kabur itu? Jiwa dari pembangkit tenaga listrik ini. Memikirkan hal ini, Lin Suan merasa makin merinding. Peti mati kuno ini tidak boleh dibuka. Tangan Lin Suan berhenti di udara. Sosok samar itu berkata, Anak muda, apa yang kau tunggu? Melanjutkan. Lin Suan bertanya, Senior, apa isi peti mati kuno itu? Bisakah Anda memberitahukan saya? Juga, siapa yang dimakamkan di sini? Mendengar ini, wajah sosok yang samar itu menjadi gelap. Apa maksudmu? Apakah Anda meragukan saya? Lin Suan juga tersenyum. Aku tidak berani meragukanmu, tapi aku tidak terlalu tertarik dengan peti mati kuno itu. Saya juga tidak ingin membukanya. Sambil berkata demikian, dia berbalik dan berjalan turun. Melihat kejadian itu, warga sekitar pun tercengang. Apa yang dilakukan Lin Woody? Sosok misterius itu juga tercengang. Saat berikutnya, dia bertanya dengan suara rendah, apakah kamu tidak menginginkan lampu panjang umur? Tidak masalah. Harta karun adalah milik mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Jika aku tidak bisa mendapatkannya, berarti aku tidak ditakdirkan. Lin Suan melambaikan tangannya dan berjalan menuruni platform batu giyok tanpa ragu-ragu. Semua orang terkejut. Orang ini benar-benar jatuh. Apa yang terjadi? Para penguasa suci juga kebingungan. Kun Peng Zi, Huo Ki Lin Zi, dan yang lainnya juga tercengang. Murong King Cheng mengerutkan kening. Dari kelihatannya, Saudara Suan seharusnya menemukan sesuatu. Apakah Anda benar-benar akan menyerah? Ki Lin Api memandang Lin Suan. Lin Suan mengangkat bahu. Aku serahkan kesempatan itu padamu. Dengan garis keturunan Raja Mahkota Ganda dan garis keturunan Kekaisaran, seharusnya tidak menjadi masalah bagi Anda untuk mencapai platform giyok. Setelah itu, Lin Suan berjalan ke arah Murong King Cheng dan berbisik, Ayo pergi, ayo pergi. Dia tampak cemas. Murong King Cheng dan yang lainnya tercengang, tetapi mereka cepat bereaksi dan berbalik untuk pergi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya merasa Lin Woody melarikan diri? Beberapa penguasa suci merasa bingung. Tidak mungkin, kan? Bagaimana mungkin ada sesuatu yang bisa membuatnya takut? Seberapa mengerikankah itu? Berengsek. Lin Woody pasti telah menemukan sesuatu di jade platform. Fire Kilin Zee juga tercengang. Dia juga bertanya-tanya apa yang ditemukan Lin Woody. Dia adalah orang yang berhati-hati, dan dia memiliki pemahaman tertentu tentang Lin Woody. Dia tahu bahwa Lin Woody tidak bermoral dan berani. Dia jelas bukan seorang pengecut. Lin Woody pasti punya alasan untuk tidak membukanya. Memikirkan hal ini, Kilin Zee menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Tidak mungkin, bahkan Kilin Zee pun pergi. Mungkinkah benar-benar ada sesuatu yang salah dengan peti mati kuno itu. Yang lainnya bahkan lebih panik. Mengapa kita tidak pergi juga? Beberapa orang juga ingin pergi. Pada saat ini, sosok yang samar itu akhirnya menjadi gelisah. Lawan! Siapa yang berani pergi? Aku ingin dia mati. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, dan tiga penguasa suci berubah menjadi kabut darah. Beberapa penguasa suci juga memuntahkan darah dan terlempar. Tidak bagus, lari cepat. Ketika yang lain melihat kejadian itu, mereka pun lari terbirit-birit. Berengsek, sosok yang kabur itu meraung ke langit, dan kekuatan yang mengerikan menyapu. Seketika terdengar teriakan. Dia menatap Lin Woody. Bocah sialan, beraninya kau merusak rencanaku. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar. Di depan, Fire Kilin, yang sudah mundur, juga mengalami perubahan ekspresi. Dia mempercepat langkahnya dan melarikan diri ke arah lain. Upil mata Lin Suan dan yang lainnya mengerut. Tidak bagus, orang itu keluar. Cepat lari. Mereka mempercepat lajunya, tetapi mereka menyadari sosok itu telah mengunci mereka. Sialan, dia datang mencariku. Ekspresi Lin Suan berubah. Apa yang harus kita lakukan? Bertengkar dengannya, kata Yan Ruyu. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tidak, orang ini sangat menakutkan. Mari kita pergi ke pintu batu terlebih dahulu. Dia menduga bahwa orang ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Jika peti mati kuno itu benar-benar mengubur tubuhnya, maka orang ini pastilah seorang kuasa kaisar. Dia tidak dapat bertarung melawan sisa jiwa seorang kuasa kaisar. Oleh karena itu, mereka mempercepat lajunya. Mereka langsung berlari menuju pintu batu di depan mereka. Pada saat ini, pintu batu itu masih sangat ketakutan karena ada juga mayat seorang kaisar semu di dalam pintu batu itu. Namun, Lin Suan tidak peduli. Pedang Ki mengelilingi tubuhnya, membentuk domain pedang, dan kekuatan yang tidak bisa dihancurkan menyelimuti semua orang. Lalu, dia bergegas memasuki pintu batu. Setelah masuk, semua orang merasakan rambut mereka berdiri tegak. Meski itu hanya mayat, darah mereka mendidih. Lin Suan dan yang lainnya membungku hormat kepada mayat itu. Senior, mohon maafkan kami. Kami tidak ingin mengganggu Anda, tetapi kami benar-benar tidak punya pilihan sekarang. Senior, mohon maafkan kami. Yun Yue, Zixing, dan yang lainnya juga terus membungku. Pada saat ini, badai muncul di luar, lalu sosok kabur itu muncul lagi. Dia berdiri tidak jauh di depan mereka, hanya beberapa meter jauhnya. Dia di sini. Zixing dan yang lainnya merasa gugup, begitu pula dengan murong kinceng dan yang lainnya yang juga waspada. Wajah Lin Suan dingin. Senior, mengapa kamu mengejarku? Kamu akan mentraktirku minum. Nak, beraninya kau merusak rencanaku. Kamu ingin mati dengan cara apa? Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk berubah. Kembalilah bersamaku dengan patuh, naik ke panggung giyok, dan buka peti mati kuno. Kalau begitu, aku bisa mengampunimu kali ini. Suara sosok yang kabur itu sangat dingin. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Sudah ku bilang sebelumnya, aku tidak tertarik dengan hal itu. Sebaiknya kau cari orang lain. Ini semua gara-gara kamu, yang lain sudah kabur. Kau telah merusak rencanaku, aku akan mencabik-cabikmu. Ia meraung dan sembilan langit serta sepuluh daratan berguncang. Pada saat ini, semua orang merasakan hawa dingin merambati tulang belakang mereka. Sosok itu mengejar Lin Woody, kan? Sudah berakhir, Lin Suan sudah mati. Mereka tahu bahwa suara itu sangat menakutkan. Apakah Lin Suan mampu menahannya? Setelah mendengar ini, wajah Lin Suan menjadi gelap. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku orang yang mudah ditindas? Kalau kau benar-benar membuatku marah, kau tidak akan bisa menjaga rahasiamu. 5286 Mendengar ini, ekspresi sosok misterius itu berubah dan aura pembunuh keluar dari tubuhnya. Nak, apa yang kau katakan? Mungkinkah pihak lain telah mengetahui rahasianya? Tapi bagaimana itu mungkin? Dia tentu saja tidak mempercayainya. Kamu masih seekor semut muda. Apa yang kamu tahu? Apa yang saya ketahui? Lin Suan mencibir. Kau akan ketakutan setengah mati jika aku memberitahumu. Pergilah sekarang. Kalau tidak, kalau kamu membuatku marah, kamu tidak akan bersenang-senang. Dengan teriakan dingin, sosok misterius itu begitu marah hingga hampir muntah darah. Beraninya pihak lain menyuruhnya tersesat. Yan Ruyu juga tertawa. Dia menatap ke depan dan berkata, apakah kamu pikir kamu hebat dan berkuasa serta dapat mengendalikan segalanya? Semua orang seharusnya takut padamu. Tapi sayang sekali, Anda benar-benar menemukan orang yang salah hari ini. Nak, percayakah kau kalau aku bisa membunuhmu dan teman-temanmu dengan satu tamparan? Aura pembunuh dari sosok misterius itu semakin menakutkan. Lin Xuan mencibir, berhentilah berpura-pura. Jika kamu bisa menyerangku, kamu pasti sudah melakukannya sejak lama. Masuklah jika kau bisa, berdirilah di hadapanku dan aku akan membunuhmu dengan satu tamparan. Sosok misterius di luar itu begitu marah hingga dia gemetar. Tidak ada seorang pun yang berani bersikap sombong di depannya selama puluhan ribu tahun. Pada saat berikutnya, dia benar-benar berjalan maju. Yunyu, Zixing, dan yang lainnya pada awalnya tertawa, tetapi ketika mereka melihat adegan ini, mereka hampir menangis lagi. Mata Lin Xuan menyipit, mungkinkah orang ini benar-benar bisa masuk? Namun tak lama kemudian, dia merasa lega. Hal ini karena meskipun pihak lain berjalan maju, dia tidak memasuki pintu batu. Dia tahu bahwa tebakannya benar. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, dia hanyalah seorang kaisar batas. Ada mayat kaisar batas di balik pintu batu itu. Mustahil bagi pihak lain untuk masuk. Kenapa? Dia masih tidak berani masuk. Lin Xuan mencibir, kau hanyalah sisa jiwa kaisar batas. Kau tidak punya banyak kekuatan lagi. Jangan mencoba bersikap misterius di hadapanku. Bersumpahlah atas jiwamu yang tersisa bahwa kau tidak akan menyerang kami lagi dan aku akan menjaga rahasiamu. Kalau tidak, aku akan membocorkan rahasiamu ke semua orang dan kau tidak akan bisa menyelesaikan rencanamu. Apa? Dia adalah sisa jiwa kaisar batas. Kali ini, Murong King Cheng dan yang lainnya terkejut. Mereka menduga-duga asal muasal sosok misterius itu, tetapi mereka tidak menyangka kalau sosoknya begitu mengerikan. Mereka tanpa sadar melihat mayat kaisar semu di sebelah mereka. Mungkinkah itu adalah sisa jiwa senior ini? Tidak. Jika itu adalah sisa jiwa senior itu, bagaimana mungkin ia tidak berani masuk? Dia adalah kaisar semu yang lain. Anda benar-benar tahu. Sosok misterius di depannya benar-benar terlalu mengejutkan. Mungkinkah pihak lain telah menemukan rahasia terbesarnya? Tapi itu seharusnya tidak terjadi. Bagaimana dia tahu? Aku hitung sampai tiga. Kalau kamu tidak mengumpat dan kabur, aku akan beri tahu dunia. Lin Suan berteriak dingin. Dia mulai menghitung mundur. Sosok yang samar itu menggertakkan giginya. Meskipun Lin Suan telah merusak rencananya kali ini, dia masih bisa menunggu di masa depan. Jika orang lain tahu tentang ini, maka dia mungkin tidak dapat melaksanakan rencananya. Maka dia tidak akan pernah melihat cahaya matahari lagi. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Bocah, kau menang. Tunggu saja. Selagi dia bicara, sosoknya melintas selalu menghilang. Apakah dia pergi? Bintang ungu, Yun Yue, dan yang lainnya menghela nafas lega. Mata Lin Suan berkedip. Dia membuka mata kanannya, rinegan, dan melihat sekeliling. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia belum pergi. Dia bersembunyi tidak jauh dari sana. Apa yang harus saya lakukan? Lin Suan juga mengerutkan kening. Kita tinggal di sini dan berkultifasi dulu. Dia tidak punya cara yang baik untuk menghadapi sisa jiwa seorang kuasa kaisar. Itu adalah seorang kuasa kaisar, eksistensi yang setara dengan Lord Alkohol. Meskipun itu hanya jiwa yang tersisa, kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh seorang saint. Meskipun Lin Suan memiliki banyak kartu truth, berapa banyak yang dapat dia gunakan di gua misterius ini? Dia tidak yakin. Setelah menunggu selama tiga hari, Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia berdiri, apakah kamu masih tidak akan pergi? Dengan teriakan marah, seberkas cahaya reinkarnasi muncul di matanya dan melesat menuju kekosongan di kejauhan. Kekosongan di sana hancur, dan sesosok samar muncul. Sosok itu juga terkejut karena dirinya telah ditemukan. Ia menatap mata kanan pihak lain. Dia merasakan kekuatan misterius di mata pihak lain. Aku tidak menyangka kau memiliki mata ajaib seperti itu. Pantas saja kau bisa mengetahui keberadaanku. Kau pasti mengandalkan mata ini untuk mengetahui rahasiaku. Sosok misterius itu akhirnya tahu alasannya. Lin Suan mendengus dingin dan tidak menyembunyikannya. Ya, apalagi yang kamu inginkan. Wah, menurutmu aku tidak bisa menyakitimu hanya karena kau ada di dalam pintu batu itu. Di mataku, kau hanyalah seekor semut kecil. Selama kau meninggalkan pintu batu itu, aku bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Dan aku punya banyak waktu. Aku telah menunggu selama puluhan ribu tahun. Saya tidak peduli jika harus menunggu puluhan ribu tahun lagi. Apakah Anda mampu menunggu, kecuali kamu tetap di dalam dan tidak keluar? Mendengar hal itu, raut wajah orang yang ada di dalam pintu batu itu berubah jelek. Lin Suan juga menggertakkan giginya. Benda tua ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Berapa puluh ribu tahun Anda bisa menunggu? Kau hanya seorang kaisar semu. Aku tidak percaya kau abadi. Sosok misterius itu pun mendengus dingin setelah mendengar ini. Anak muda, kau terlalu muda. Kau tidak tahu bagaimana cara memasuki alam kaisar. Kekuatan macam apa ini? Itu jauh melampaui catatan apapun yang pernah kau miliki. Lagi pula, aku bukan seorang kaisar kuasi biasa. Latar belakangku bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Kekuatan gua ini cukup untuk membuatku hidup selama puluhan ribu tahun. Jadi aku sanggup menunggu. Yan Ruyu dan Murong King Cheng terkejut. Itu tidak benar. Seorang kaisar yang masih hidup hanya bisa hidup selama 10 hingga 20 ribu tahun. Jiwa yang tersisa dapat hidup selama 10 ribu tahun. Bukankah itu terlalu sulit dipercaya? Lin Suan juga mengerutkan kening. Siapa yang tahu, mungkin berbeda saat Anda masih hidup dan saat Anda sudah meninggal. Lagi pula, apakah kaisar benar-benar hanya hidup selama 10 hingga 20 ribu tahun? Tidak ada yang tahu. Tidak seorang pun pernah melihat mayat seorang kaisar sebelumnya. Mendengar ini, semua orang menghirup udara dingin. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah informasi yang mereka terima sebelumnya salah? Ada keberadaan yang lebih misterius di kerajaan kaisar. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Itu semua hanya tebakan. Dia benar. Bahkan seorang kaisar semu telah melampaui alam sage dan memasuki alam kaisar. Itu bukan sesuatu yang bisa kita pahami. Sekarang, mari kita pikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Dia tidak akan menunggu di sini bersama pihak lain selama puluhan ribu tahun. Apa yang harus saya lakukan? Menghidupkan kembali Gucci pemakan surga. Seharusnya ada semacam penekanan di sini. Murong King Cheng dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Lin Suan melihat sekeliling. Dia memandangi mayat sang kaisar semu. Yan Ruyu berkata, kau tidak ingin menggunakan kekuatannya, bukan. Dengan kekuatan jiwamu, kau tidak akan mampu menahannya. Lin Suan juga mendesah. Katanya, mari kita gunakan Gucci penelan surga. Lin Suan memutuskan untuk membawa pihak lain ke dunia pedang dan kemudian menggunakan Gucci penelan surga dan roh pedang naga besar untuk mengurus pihak lain. Pada saat berikutnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan melangkah maju. Saudara Suan, kamu harus berhati-hati. Murong King Cheng dan yang lainnya merasa gugup. Bagaimanapun, pihak lainnya adalah sisa jiwa seorang kaisar semu. Melihat Lin Suan berjalan keluar, jiwa kaisar semu juga tercengang. Pada saat berikutnya, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, dasar bodoh, lihat saja bagaimana aku membunuhmu. Dia bergegas dan tiba di depan Lin Suan dalam sekejap. Lalu, dia menjentikan jarinya. Dia menjentikan jarinya dan menunjuk ke dahi Lin Suan. Menurutnya, satu jari saja sudah cukup untuk membunuh lawan 10 ribu kali. 5287. Pupil mata Lin Suan mengerut saat dia merasakan krisis yang fatal. Dia harus mengakui bahwa pihak lain terlalu kuat. Namun, dia dengan tegas mengaktifkan dunia pedang. Langit dan bumi berputar ketika sosok misterius itu dibungkus. Saat berikutnya, ia menghilang. Di mana ini, sosok misterius itu juga tercengang. Apakah dia diteleportasi? Dia memandang sekelilingnya, namun sebelum dia dapat melihat apa yang sedang terjadi, dia melihat sebuah toples hitam menghantam wajahnya. Pada saat berikutnya, sebuah pusaran muncul, dan dia mendapati sekelilingnya gelap gulita. Dia diselimuti. Sialan, apa ini? Enyah. Orang misterius itu meraung lagi, langit runtuh dan bumi retak. Pusaran hitam juga bergetar hebat. Akan tetapi, itu tidak hilang sepenuhnya. Ini mengejutkannya. Oh, Radau ekstrim, kamu benar-benar memiliki senjata ekstrim. Dan Anda bahkan dapat menggunakannya. Ini tidak mungkin. Dia benar-benar terlalu terkejut. Jika di luar, itu mungkin saja. Tetapi di gua ini, sama sekali tidak mungkin menggunakan senjata ekstrim. Bagaimana pihak lain melakukannya? Apakah itu sangat tidak terduga? Sangat terkejut. Lin Suan mendengus dingin. Bukankah engkau selalu bersikap angkuh, berkuasa, dan mengendalikan segalanya? Bukankah kamu tidak memperhatikan orang lain di matamu? Bukankah kau bilang aku seekor semut kecil yang bisa kau hancurkan dengan lambayan tanganmu? Aku berdiri di sini, kau bisa menghancurkanku. Lin Suan berkata sambil mengaktifkan swallowing heaven jar dengan sekuat tenaga. Pusaran hitam itu bagaikan batu kilangan kematian, terus-menerus menghancurkan. Dia ingin menghancurkan jiwa pihak lain. Semut bodoh? Kau benar-benar membuatku marah. Sosok misterius itu meraung marah ketika cahaya mengerikan terpancar dari matanya. Itu bagaikan cahaya ilahi yang menembus langit dan bumi. Ia benar-benar melewati pusaran hitam dan menyerbu ke arah Lin Suan. Pupil mata Lin Suan mengecil saat dia terus-menerus menggunakan guci menelan surga. Pusaran yang tak terhitung jumlahnya diciptakan untuk mempertahankan tubuhnya. Sejujurnya, dia juga terkejut. Guci penelan surga hampir tidak bisa menekan pihak lain. Seperti yang diharapkan dari seorang kuasokaisar, dan ini hanya jiwa yang tersisa. Jika itu adalah jiwa seorang kuasokaisar, dia mungkin tidak akan cocok sama sekali. Bahkan dengan senjata ekstrim sekalipun, dia tidak akan mampu mengalahkan pihak lainnya. Namun saat ini, hal itu mungkin tidak terjadi. Dia masih mampu melawan jiwa yang tersisa. Melihat guci pemakan surga telah menghalangi serangan pihak lain, Lin Xuan mengeluarkan jiwa pedang naga besar dan berjalan maju. Dia tertawa dingin. Hari ini, aku akan memberitahu kalian konsekuensi karena telah menyinggung perasaanku. Sambil berbicara, dia menebas dengan pedangnya. Dia mengayunkan pedangnya sembilan kali berturut-turut, dan semuanya mendarat pada sosok misterius itu. Dia ingin menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Tubuh sosok misterius itu bergoyang saat terkena pedangki. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat. Adegan ini bahkan mengejutkan Lin Xuan. Tidak terbelah, dia terlalu terkejut. Sosok misterius itu bagaikan air, menebas air dengan pedangnya. Airnya tidak berhenti mengalir. Namun, seharusnya tidak demikian. Jiwa pedang naga agung tidak dapat dihancurkan. Setelah terbelah, akan sangat sulit untuk memulihkannya. Harus dikatakan bahwa jiwa seorang kuasa kaisar memang lebih unggul dari segalanya. Sementara Lin Xuan terkejut, sosok misterius itu bahkan lebih terkejut lagi. Sialan, beraninya kau membuatku merasakan sakit. Aku pasti akan mencabik-cabikmu. Dia benar-benar gila. Meski jiwanya yang tersisa tidak hancur, dia masih merasakan sakit. Apa itu? Dia melihat kekejauhan. Jiwa pedang naga agung. Kamu punya benda ini. Sialan, dia meraung lagi. Beraninya kau mengancamku. Lin Xuan juga marah. Memangnya kenapa kalau aku tidak bisa memisahkanmu? Sakit. Dia terus mengayunkan pedangnya, menebas tiga ribu cahaya pedang, yang semuanya menembus tubuh pihak lain. Energi pedang berbentuk naga ini melewati tubuh pihak lain. Sosok misterius itu menjerit penuh penderitaan. Anak tak berguna, sudah kukatakan sebelumnya. Kau tidak mengerti kerajaan Kaisar. Dia benar-benar berbeda dari kalian, para orang suci. Bahkan jika kalian memiliki senjata ekstrim dan jiwa pedang naga agung, kalian tidak dapat membunuhku. Kau bahkan tak bisa menyakitiku. Inilah perbedaan di antara kita. Semut, kamu harus hadapi kenyataan. Selama kamu memberiku kesempatan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Termasuk teman-temanmu dan semua orang yang kamu kenal. Aku akan mengirim mereka ke delapan belas tingkat neraka. Lin Suan juga marah setelah mendengar ini. Jiwa pedang naga agung berubah wujud menjadi tangan berbentuk naga dan ditamparnya. Jiwa pedang naga agung tidak terkalahkan. Itu adalah teknik suci yang ofensif. Transformasi semacam ini bukanlah masalah. Dia mengayunkan cakar naganya dan menamparkan wajah pihak lain. Menamparkan wajah pihak lain. Wah! Suaranya rendah bagaikan guntur. Wajah sosok misterius itu terus bergetar. Seperti danau, ia cepat tenang. Namun, matanya terasa panas dan tubuhnya gemetar. Sialan, pihak lain berani menamparkan wajahnya. Seperti apakah eksistensinya, dia adalah seorang kaisar semu. Dia agung dan perkasa, tak tertandingi. Dia tidak memasukkan apapun ke matanya. Sekarang, ada yang berani menamparkan wajahnya. Dia tidak tahan dengan kematian. Aku ingin kamu mati. Ia meraung dengan ganas dan mulai menyerang Gucci penelan surga. Selama senjata ekstrim ini dilempar terbang, anak itu pasti akan mati. Lin Suan merasakan tekanan yang sangat besar. Wajahnya pucat. Pada saat yang sama, dia meraung, beri aku kekuatan. Di luar. Mendengar hal itu, naga api neraka pun segera mengerahkan kekuatan dunia pedang dan menuangkannya ke dalam Gucci penelan surga. Pada saat yang sama, dia terkejut. Kali ini, aku merasakan aura yang sangat menakutkan. Tidak lebih lemah dari orang tua itu. Keberadaan mengerikan macam apa lagi yang diprovokasi anak ini. Setelah Gucci penelan surga memperoleh kekuatan baru, ia kembali meletus dengan kekuatan dan menekan sosok misterius itu. Lin Suan tertawa. Apa? Kamu ingin melarikan diri? Cakar naga itu menamparkan wajah pihak lain lagi. Hahaha. Roh pedang naga berubah bentuk. Lin Suan menamparkan wajah lawannya sambil menggunakan kipedang berbentuk naga untuk menembus lawannya. Meskipun tubuh pihak lain seperti danau. Itu bisa pulih kapan saja. Tapi Lin Suan masih sangat senang. Ini adalah seorang kuasa kaisar. Dia sedang memukuli seorang kuasa kaisar. Ayo, menggonggong tiga kali seperti anjing, maka aku akan membiarkanmu pergi. Lin Suan menamparkan pihak lain dan tertawa dingin. Siluet misterius itu benar-benar marah. Anak muda, kamu bermain api. Kau tidak bisa terus-terusan menekanku. Saat kau tidak punya kekuatan untuk mengendalikan kedua senjata ini, saat itulah kau akan mati. Saya tidak punya kekuatan. Huff, kekuatanku bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Hari ini, aku akan menghajarmu sampai mati. Aku akan beritahu kamu apa itu kesombongan. Saat berbicara, Lin Suan menamparkan wajah pihak lain dengan kedua tangannya. Memuaskan, ini benar-benar memuaskan. Pada akhirnya, dia menggunakan roh pedang naga untuk berubah menjadi kaki naga. Dengan satu tendangan, muka pihak lain berubah bentuk. Pada saat yang sama, dia membentuk susunan dengan tangan kirinya dan tertawa dingin. Apakah menurutmu aku harus menggunakan susunan untuk merekam ini? Anda mungkin adalah kaisar semu pertama dalam sejarah yang dikalahkan oleh seorang suci. Saya pikir jika ini disebarkan, akan sangat menarik. Aduh! Sosok misterius itu hampir memuntahkan darah. Asap putih mengepul dari kepalanya. Dia begitu marah hingga mengamuk. Hahaha! Lin Suan tertawa. Dia benar-benar menggunakan aray untuk merekam semuanya. Ayo, lihat ke sini. Lin Suan mencengkeram wajah pihak lain dan menamparnya keras sambil memberi ceramah. Namun pada saat yang sama, hatinya terasa berat. Karena dia tahu bahwa dengan kekuatannya, dia tidak akan bisa mengendalikan kedua senjata itu dalam waktu lama. 5.288. Lin Suan sedang menghajar kaisar semu. Di luar, Yan Ruyu dan yang lainnya sangat gugup. Yang lain bahkan lebih bingung. Apakah Lin Woody sudah mati? Menurut mereka, itu sangat mungkin terjadi. Pada saat yang sama, sebuah sosok muncul di tempat lain, di mana panggung Giyok itu berada. Sosok itu mengenakan pakaian kain. Wajahnya tenang, tetapi tatapan matanya dalam. Itu Yao Guang. Dia memandang peti mati kuno di depannya dan tertawa penuh semangat. Hebat sekali, saya benar-benar menemukannya. Mayat yang dikubur di sini pasti luar biasa. Kemungkinan besar itu adalah seorang maha kuasa kuno. Jika aku melahapnya, kekuatanku akan meningkat secara eksponensial. Pada saat itu, Hun Tian dan Lin Woody tidak akan menjadi tandinganku. Saya adalah seniman bela diri tertinggi yang terkuat di generasi muda. Yao Guang sangat gembira dan berjalan menuju panggung batu Giyok. Selama waktu ini, dia merasakan tekanan besar. Hantu Raja Abadi. Dia menggunakan teknik rahasia keluarga Ye dan teknik rahasia keluarga Gu secara bersamaan. Kemampuan ilahi spasialnya terus berubah. Kadang-kadang ia berubah menjadi burung rock surgawi, dan kadang-kadang kekuatan kelima elemen terkumpul di sekelilingnya. Inilah kekuatan-kekuatan yang telah ditelannya sebelumnya. Dia bisa memanfaatkan kekuatan orang-orang ini. Akhirnya, dia tiba di puncak panggung Giyok. Sambil menatap peti mati tua itu, dia mengulurkan tangannya. Bukakan pintu untukku. Dengan raungan marah, dia mendorong kekuatannya dengan sekuat tenaga. Hantu Raja Abadi tampaknya telah menyatu dengannya, tetapi peti mati kuno itu tidak bergerak sama sekali. Brengsek! Ekspresi Yao Guang jelek, bagaimana dia bisa menyerah pada saat ini? Dia mengeluarkan beberapa senjata dan menaruhnya di berbagai tempat di peti mati kuno itu. Ini semua adalah artefak suci. Merusak. Yao Guang meraung marah dan menggunakan kemampuan ilahi voidnya untuk melarikan diri. Namun, artefak suci itu retak, dan kekuatan penghancur menyapu seluruh gua tempat tinggal. Setelah gelombang guncangan, Yao Guang menerobos kehampaan dan kembali. Wajahnya agak gelap. Karena dia menemukan peti mati kuno di bawahnya masih tidak bergerak sama sekali. Tidak bisakah itu dipatahkan? Dia menggertakan giginya dan hanya bisa menggunakan kekuatan lain. Dia menggigit jarinya dan menggambar beberapa rune berwarna darah dan menempelkannya pada peti mati kuno itu. Pada saat berikutnya, dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan menggunakan kemampuan ilahi kuno. Itu adalah teknik rahasia Purple Mansion. Sebuah pusaran berwarna darah terbentuk di atasnya, lalu sebuah tangan tulang putih terentang keluar darinya. Ia memegang palu dewa dan menghancurkannya dengan dahsyat. Palu pemecah langit. Darah light sucking realm menghilang secara misterius. Peti mati kuno itu bergoyang pelan dan terbuka dengan suara berderak. Jejak aura muncul dari dalamnya. Dengan suara ledakan, palu pemecah langit hancur berkeping-keping dan lenyap. Kultifator light sucking realm juga terpental oleh gelombang energi ini, memuntahkan banyak darah. Retakan muncul di tubuhnya. Namun, ia menjadi sangat gembira. Ini hebat. Itu bukan mayat seorang suci. Ini pasti mayat seorang kuasa kaisar. Jika dia telah menelan seorang kuasa kaisar. Seberapa mengerikankah kekuatannya? Mulai sekarang, siapakah di dunia ini yang menjadi tandingannya? Dia begitu gembira hingga hampir menangis. Pada saat yang sama, auranya menyebar ke segala arah. Yang lainnya semua merasakannya. Ya Tuhan, aura macam apa ini? Mereka begitu ketakutan hingga mereka terkapar di tanah. Kaisar semu. Itu aura seorang kuasa kaisar. Apakah kaisar semu dibalik pintu batu telah hidup kembali? Mereka semua bersiap untuk pergi. Ekspresi wajah Murong King Cheng, Yan Ruyu, dan yang lainnya juga berubah. Apa yang terjadi? Dunia pedang, di dalam panci penelan surga, Lin Suan saat ini sedang menghajar kaisar kuasi. Pada saat yang sama, ia menggunakan formasi untuk merekam situasi di sini. Kaisar semu itu begitu marah sehingga dia berada di antara hidup dan mati. Dia tidak pernah semarah ini sebelumnya. Namun tiba-tiba, dia tertegun. Sesaat kemudian, dia meraung ke arah langit. Siapakah yang membuka peti mati kuno itu? Surga membantu saya. Bocah, tunggu saja kematianmu. Dia tertawa terbahak-bahak, seakan-akan dia telah meraih sedotan penyelamat di lautan kematian. Awalnya, dia mengira bahwa orang yang paling berpeluang membuka peti mati kuno itu adalah Lin Suan, bocah nakal di depannya. Di mana dia memikirkannya, sama sekali tidak. Ketika dia pergi, seseorang benar-benar membuka peti mati kuno itu. Tidak peduli siapapun orangnya, mereka telah membantunya mewujudkan keinginannya yang terbesar. Apa? Pupil mata Lin Suan mengerut saat mendengar ini. Peti mati kuno itu dibuka. Tidak mungkin, jangan coba-coba berbohong padaku. Namun orang misterius itu tidak peduli sama sekali. Dia meraung marah dan tubuhnya mendorong mundur roh pedang naga agung. Dengan serangan berkekuatan penuh, dia melemparkan panci penelan surga. Dia bergegas keluar. Lin Suan didorong mundur olehnya, dan dunia pedang terbuka sekali lagi. Sesosok tubuh terbang keluar, lalu langsung terbang kekejauhan. Menghilang. Kidan darah Lin Suan bergejolak, dan saat dia merasakan kekuatan itu, wajahnya menjadi sangat jelek. Saudara Suan, bagaimana kabarnya? Murong King Cheng dan yang lainnya merasa gugup. Lin Suan berkata, aku baik-baik saja, tetapi keadaan tidak baik, seseorang membuka peti mati kuno. Lin Gong Si, apa sebenarnya isi peti mati kuno itu? Nyonya Purple Star juga terkejut. Apakah itu harta ajaib yang penting? Lin Suan menggelengkan kepalanya, itu adalah mayat, mayat seorang kaisar semu. Itu adalah sosok yang sebelumnya. Apa? Ketika kata-kata ini keluar, mereka semua terkejut. Sejujurnya, mereka tidak pernah tahu tentang ini sebelumnya. Itu hanya tebakan. Dia tidak menduga kalau itu adalah mayat seorang kuasa kaisar, dan sisa jiwa seorang kuasa kaisar. Dengan penggabungan keduanya, akankah kuasa kaisar dibangkitkan? Orang itu jelas musuh. Begitu dia bangkit, dia akan mengincar mereka. Mereka dalam bahaya. Ayo pergi. Murong King Cheng dan yang lainnya tampak gugup. Lin Suan juga menganggup, sepertinya ini adalah satu-satunya cara, mereka harus mengakhiri perjalanan mereka ke tanah abadi lebih awal. Mereka melayang ke udara dan terbang keluar. Di atas panggung batu giyok, Yao Guang melangkah maju lagi. Dia menggunakan teknik melahap langit iblis untuk melahap mayat kaisar semu. Namun, di saat berikutnya, ia terlempar lagi karena sosok misterius muncul di hadapannya. Melihat peti mati kuno itu, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, surga menolongku. Pada saat berikutnya, sosok misterius itu terbang langsung ke peti mati kuno itu. Kemudian, sebuah kekuatan yang mengguncang bumi meletus. Ekspresi Yao Guang menjadi jelek, dia merobek kekosongan dan langsung melarikan diri. Namun, separuh tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah. Yang lainnya pun sama, mereka semua muntah darah akibat benturan. Pada saat ini, bahkan pemimpin suci pun berlutut. Kekuatan ini terlalu kuat, begitu kuatnya sehingga mereka tidak dapat menahannya. Kun Pengzi terkejut, dan pupil mata fire kilin mengerut. Oh tidak, ini adalah kekuatan yang melampaui sage, kekuatan tingkat kaisar telah muncul. Sungguh tidak dapat dipercaya. Lin Suan dan yang lainnya awalnya ingin melarikan diri, tetapi ketika mereka merasakan kekuatan ini, mereka juga terpaksa mundur, darah mereka mendidih. Tidak, sudah menyatu, cepat kembali ke gerbang batu. Mereka langsung berbalik. Tidak ada pilihan lain, jika sang kuasa emperor benar-benar bangkit, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Sekarang, hanya mayat kuasa kaisar jenis lain yang bisa melindungi mereka. Kekuatan itu masih terus meningkat, terlihat jelas bahwa perpaduan keduanya semakin sempurna. Pada saat ini, bukan hanya seluruh origin magnet cave mansion, melainkan seluruh deity ground pun merasa waspada. Satu persatu sosok menatap ke langit dan bersujud di tanah. Ya Tuhan, kekuatan macam apa ini? Seorang ahli yang tak tertandingi akan segera muncul, bukan hanya kekuatan di deity ground, tetapi juga di luarnya. Dia terbang menuju dinasti abadi Yuhua. Di kota kuno Yuhua, para ahli masih menunggu dan berdiskusi. Mereka bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan memiliki kesempatan mereka sendiri dalam perjalanan ke deity ground ini. Namun, pada saat ini, sebuah kekuatan yang mengejutkan terbang keluar dari dalam. Itu menghancurkan mereka. Para tetua itu juga memuntahkan banyak darah. Seseorang berseru. Siapa yang menyerang mereka? Tidak, itu berasal dari tanah dewa. Ini adalah kekuatan seorang kaisar semu. Seorang kuasa kaisar muncul di deity ground. 5289. Mereka sungguh sangat terkejut. Apa arti kemunculan seorang kuasa kaisar? Apakah ada yang menjadi kaisar semu? Atau apakah beberapa kaisar semu yang telah mati di tanah abadi Yuhua bangkit kembali? Tidak peduli yang mana, itu adalah masalah yang menggemparkan. Mereka tidak dapat membayangkan apa yang terjadi di tanah abadi. Segera informasikan kepada ketua aola kami. Para tetua itu segera melapor. Para ketua aola dari berbagai platform abadi juga terkejut ketika mereka mendengarnya. Sialan, cepat pikirkan cara untuk membuka gerbang Yuhua. Mereka harus masuk dan mencari tahu situasinya. Jika para kaisar kuasi yang telah mati di tanah leluhur dihidupkan kembali, maka mereka berasal dari dinasti abadi Yuhua. Dinasti abadi Yuhua mereka pasti akan mampu menciptakan kejayaan setelah menjadi kaisar semu. Dan di tanah abadi, banyak sekali orang yang terkejut dan ketakutan. Di atas panggung batu giyok, dalam peti mati kuno, sebuah sosok berdiri. Ini adalah seorang pria, dia perkasa dan luar biasa, dan tubuhnya dikelilingi oleh hukum dan kekuatan yang kuat. Tatapan matanya saja dapat menghancurkan langit dan bumi. Dengan lambayan telapak tangannya yang lembut, dunia yang tak terhitung jumlahnya akan hancur menjadi abu. Dia adalah seorang kaisar semu. Saya keluar. Hahaha, kaisar semu ini tertawa terbahak-bahak. Pada saat berikutnya, niat membunuh yang sangat mengerikan meledak dari matanya. Anak kecil, kau berani menyiksaku sebelumnya. Aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Saat memikirkan Lin Suan, dia menggertakkan giginya. Kali ini, mari kita lihat bagaimana pihak lain akan mati. Melangkah maju, sosoknya menghilang. Ketika muncul kembali, dia sudah berada di depan pintu batu. Bocah, apakah kau sudah memikirkan bagaimana kau ingin mati? Melihat Lin Suan dan yang lainnya di dalam pintu batu, bibir kaisar semu melengkung membentuk senyuman. Para pembangkit tenaga listrik lainnya di kejauhan awalnya ingin datang ke pintu batu untuk melihat apakah itu jenis mayat yang dapat dihidupkan kembali. Namun sebelum mereka dapat mencapainya, mereka melihat sebuah sosok turun dari langit. Ya Tuhan, siapakah orang ini? Dia bukan jenis kuasa kaisar di pintu batu, tetapi jenis kuasa kaisar yang lain. Ya Tuhan, ini sungguh tidak dapat dipercaya. Mereka ketakutan dan tidak berani mendekat sama sekali. Mereka hanya bisa menonton dari jauh. Di dalam pintu batu, ekspresi Zixing Yue dan yang lainnya menjadi sangat putus asa. Di kota Murongqing, Yan Ruyu juga memiliki ekspresi serius. Ini adalah musuh yang tak tertandingi. Betapa mengerikannya seorang kuasa kaisar. Itu tak terbayangkan. Saat dewa alkohol keluar, dia menakuti dinasti seribu naga hanya dengan beberapa patah kata. Sekarang, mereka berdiri di hadapan seorang kaisar semu. Apakah mereka sanggup menahannya? Ekspresi Lin Suan juga menjadi sangat jelek. Dia benar-benar telah dihidupkan kembali oleh pihak lain. Sialan, siapa itu? Siapa yang membuka peti matinya? Kaisar semu di depan tertawa dingin. Kenapa? Apakah menurutmu kau bisa menghindari bahaya dengan bersembunyi di balik pintu batu? Sungguh lelucon. Mayat seorang kaisar kuasi magnetisme belaka tidak dapat melakukan apapun kepadaku. Hari ini, saya akan memberitahu anda konsekuensi jika menyinggung saya. Sambil berkata demikian, dia mengulurkan tangannya dan meraih ke depan. Saat langit runtuh dan bumi retak, pintu batu pun berguncang tak henti-hentinya. Dilihat dari keadaannya, pihak lain tidak lagi takut pada mayat di balik pintu batu. Lin Suan juga meraung. Dia langsung mengeluarkan roh pedang naga agung dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia membunuh untuk keluar dari masalah. Pedang itu mengguncang langit bagaikan naga yang menari. Keduanya bertabrakan, dan Lin Suan terpental. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya saat dia meludahkan banyak darah. Dia terluka parah. Kakak Suan. Ekspresi murong kinceng dan Yan Ruyu juga berubah. Apakah kesenjangannya sebesar itu? Inikah kekuatan seorang kuasa kaisar. Itu terlalu mengejutkan. Orang harus tahu bahwa Lin Suan menggunakan roh pedang naga agung, kekuatan yang tak terkalahkan. Tidak ada gunanya, nak. Memangnya kenapa kalau kamu punya roh pedang naga agung? Kesenjangan dalam kultivasi kita terlalu besar, begitu besarnya sehingga Anda tidak dapat menebusnya. Cahaya yang amat mengerikan menyeruak dari matanya, lalu dia menunjuk dengan jarinya. Tubuh Lin Suan hancur berkeping-keping. Kemudian, matanya diselimuti cahaya yang sangat menakutkan. Itu menyelimuti Lin Suan. Berengsek. Blokir untukku. Lin Suan meraung dan menggunakan Rinnegan sekuat tenaganya. Seketika kekuatan reinkarnasi melesat keluar, membentuk enam dunia yang terus berputar untuk melawan. Dengan suara ledakan, Lin Suan terlempar lagi sambil memuntahkan darah. Kaisar Semu juga terkejut. Kamu juga punya Rinnegan. Sepertinya aku benar-benar tidak tega membunuhmu. Konstitusi Sembilan Yang, Rinnegan, Pedang Naga Besar, dan Guci Pemakan Langit semuanya adalah harta karun. Aku akan mengambil Rinneganmu terlebih dahulu, kemudian mengambil Pedang Naga Besar dan Guci Pemakan Langit. Siapakah di dunia ini yang dapat melawan aku? Kaisar Semu itu tertawa terbahak-bahak. Ia sangat senang karena bisa memperoleh begitu banyak harta karun begitu ia dibangkitkan. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Wajah Lin Suan dingin. Dia dalam bahaya besar. Kekuatan Kaisar Semu terlalu mengerikan. Saat ini, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Bahkan jika dia mengeluarkan Guci Pemakan Langit lagi, dia mungkin bukan lawannya. Jika dia membawa pihak lain ke dunia pedang, dia merasa bahwa dunia pedang mungkin tidak akan mampu menekan pihak lain. Kemudian, hanya mayat Kaisar Semu ini yang bisa digunakan oleh Lin Suan. Memikirkan hal ini, dia menggertakkan giginya. Di kejauhan, para penonton juga terkejut ketika melihat pemandangan ini. Ya ampun, apakah itu Lin Woody? Dia sebenarnya tidak mampu melawan balik Sang Kaisar Semu. Dia pasti sudah mati. Itu sudah pasti. Sayangnya, dia punya begitu banyak harta karun sehingga kami tidak bisa mendapatkannya. Kau masih ingin merebut harta karun dari Kaisar Semu. Kau ingin mati. Dia bisa membunuh kita semua hanya dengan satu tatapan. Banyak sekali orang yang ketakutan. Di tengah kerumunan, Kun Pengzi melihat pemandangan ini dan menghela nafas. Kilin api mencibir. Apakah dia sudah mati? Baguslah, aku tidak perlu melakukannya. Nak, tinggalkan kata-kata terakhirmu. Kaisar Semu di depan berkata dengan dingin. Cahaya reinkarnasi di mata Lin Suan tiba-tiba meletus. Dia berteriak dengan marah. Senior, tolong maafkan aku. Jiwanya tiba-tiba menyerbu menuju mayat Sang Kaisar Semu. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan membawa Murong King Cheng dan yang lainnya ke dunia pedang. Termasuk tubuh utamanya. Pada saat berikutnya, semua orang melihat kilatan cahaya yang mengejutkan. Kemudian, Lin Suan dan yang lainnya menghilang. Apa yang sedang terjadi? Apakah anak itu menggunakan kemampuan spasial untuk melarikan diri? Beberapa orang terkejut. Namun, ada juga yang menggelengkan kepala. Tidak peduli kemampuan spasial apa yang dimilikinya, bahkan jenius teratas keluarga Gu, Gu Feng, tidak dapat melarikan diri. Tidak ada jalan keluar di sini. Kekuatan seorang kuasa kaisar berada di atas segalanya. Wajah kaisar kuasi langit ke-9 berubah dingin. Dia secara alami tahu bahwa pihak lain tidak melarikan diri melalui kehampaan. Hanya saja aura orang-orang itu tiba-tiba menghilang, sungguh mengejutkannya. Tampaknya anak ini masih memiliki harta karun yang tidak diketahuinya. Pada saat berikutnya, dia mengerutkan kening. Dia bisa merasakan bahwa jiwa linsuan telah memasuki tubuh kaisar magnetisme di depannya. Kau ingin menggunakan mayat kaisar semu ini? Huff, kamu tidak bisa melakukannya. Dia mencibir dan menyerang mayat kaisar kuasi magnetisme dengan telapak tangannya. Keluarlah dari sini. Jiwa linsuan memasuki tubuh kaisar semu. Dia merasakan gelombang ketakutan. Ada terlalu banyak kekuatan dalam tubuh kaisar semu. Itu membuat kulit kepalanya kesemutan. Dia berteriak dengan marah dan membuka rinegannya. Di langit dunia pedang, mata rinegan muncul. Berikan aku kekuatan. Dengan raungan, rinegan membentuk dunia dan menyerap kekuatan dunia pedang. Kemudian, ia menyatu dengan jiwa linsuan. Jiwa linsuan menerima dukungan kekuatan, dan matanya bersinar terang. Pada saat berikutnya, dia berteriak dengan marah dan bangkit. 5.290 Mayat kaisar kuasi magnetit berdiri tegak. Langit dan bumi berguncang, dan retakan muncul di rumah batu. Kaisar 9 langit tercengang. Telapak tangannya berhenti di udara. Matanya terbelalak tak percaya. Kau benar-benar bisa mengendalikan mayat seorang kaisar semu. Dia benar-benar terkejut. Namun, tak lama kemudian, dia mendengus dingin. Dengan kekuatan jiwamu, kau hanya bisa membuat mayat ini berdiri. Lihat aku mencabut jiwamu keluar darimu. Dia mendengus dingin, dan telapak tangannya melesat maju lagi. Kemanapun ia lewat, langit dan bumi runtuh. Para penguasa suci di kejauhan semuanya mundur dengan panik. Oh tidak, apa yang mereka lihat? Lin Wudi dan yang lainnya menghilang. Kemudian, mayat kaisar semu yang lain berdiri. Kedua kaisar kuasi ini akan bertarung, kan? Mereka pun tidak dapat melawan dan melarikan diri. Setelah jiwa Lin Xuan memperoleh kekuatan, ia mengendalikan mayat kaisar semu melalui Rinnegan. Dia tidak berani ceroboh. Menghadapi serangan pihak lain, Lin Xuan juga meninju. Ledakan. Pukulan ini sangat mengerikan, langsung menembus langit dan bumi. Lin Xuan melompat ketakutan, bahkan jiwanya terguncang. Dia tidak bisa menahannya. Dia sama sekali tidak mengerti kekuatan seorang kuasa kaisar, jadi pukulan ini berada di luar dugaannya. Kekuatan yang digunakannya terlalu besar. Langit dan bumi hancur. Semua orang terkejut, bahkan kaisar kuasi sembilan langit pun terpaksa mundur. Dengan suara gemuruh yang keras, sembilan langit dan sepuluh bumi hancur berkeping-keping. Nak, pergilah ke neraka. Dia bergegas mendekat dengan gila. Lin Xuan juga terkejut. Dia menghentakkan kakinya dan menghindar ke samping. Namun, di saat berikutnya, ia jatuh ke dalam kehampaan. Dia tidak bisa menahannya. Dia masih belum bisa mengendalikan mayat ini dengan sempurna. Jadi dia terlalu cepat. Namun, tubuhnya seperti tubuh harta karun terkuat. Tidak mengalami kerusakan apapun. Dan seluruh gua itu dirobek olehnya. Dia keluar. Ingin melarikan diri. Anda tidak dapat melarikan diri. Berapa lama jiwamu bisa bertahan? Dan akulah kebangkitan yang sesungguhnya. Akulah yang terkuat. Aku ingin kamu mati. Kaisar kuasi sembilan langit berteriak dengan marah. Kemudian, dia juga bergegas mendekat. Telapak sembilan cakrawala. Dengan satu serangan telapak tangan, seolah-olah sembilan langit telah runtuh. Kekuatan ini sungguh sangat mengerikan. Tanah surgawi hendak ditembus. Lin Suan tidak berani ceroboh sedikitpun. Selain itu, dia tidak bisa menampilkan kemampuan sihir Kaisar batas apapun. Dia hanya bisa mengandalkan fisik tubuh ini untuk melawannya. Oleh karena itu, dalam sekejap, ia tertekan dan berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Akan tetapi, bagaimanapun juga, dia memiliki fisik seorang kuasa Kaisar, jadi mustahil bagi pihak lain untuk menekannya. Berengsek, sembilan cakrawala menggertakkan giginya karena marah. Sekali lagi, dia memadatkan sembilan langit dan menyerbu. Lin Suan juga sangat marah. Dia menggunakan segel Dewa Iblis dan membentuk segel dengan telapak tangannya. Tampaknya ada kekuatan misterius dibaliknya saat ia menyerang dengan telapak tangan. Dalam sekejap, ia menembus sembilan surga. Kaisar Semujiu Siau juga terpental, tubuhnya bergoyang. Dia sangat marah. Ini adalah kemampuan ilahi Kaisar Agung. Sepertinya bocah ini mengolah kitab suci kuno Kaisar Agung. Dia ingin pihak lain bekerja sama dengan mayat Kaisar Semuju. Kekuatan itu mungkin luar biasa kuat. Sial, mustahil. Bagaimana kekuatan jiwanya bisa begitu kuat? Bahkan jika pihak lain memiliki rinegan dan dapat mengendalikan mayat seorang kuasa Kaisar, dia hanya dapat menggunakan tiga gerakan paling banyak. Bagaimanapun, energi yang dikonsumsi oleh mayat seorang Kaisar Semu sangat mengejutkan. Bagaimana seorang Sein kecil bisa mengendalikannya begitu lama? Dia tidak tahu bahwa Lin Suan bukan hanya seorang suci kecil, tetapi juga memiliki dunia pedang. Dan selama bertahun-tahun, dia telah mengumpulkan sejumlah besar kekuatan di dunia pedang. Itulah kekuatan puluhan dunia, sungguh mengerikan. Tentu saja, kekuatan ini tidaklah tak terbatas. Lin Suan tahu bahwa ia tidak dapat menggunakannya terlalu lama. Jika ini terus berlanjut, kekalahan hanya masalah waktu saja. Dia bahkan mungkin tidak dapat mengendalikan mayat Kaisar Semu ini. Apa yang harus dia lakukan? Mata Lin Suan berkedip. Rinegan mulai berputar tanpa henti. Melarikan diri. Kaisar Semu ini memang dapat lolos dari tanah abadi. Tapi bagaimana kalau dia melarikan diri? Dia masih tidak punya cara untuk menekan pihak lain. Kalau begitu, dia hanya bisa kembali ke gua ini. Karena peti jenazah kuno itu telah terpisah dari sisa jiwa sebelumnya, berarti orang tersebut telah ditekan sebelumnya. Adapun mengapa dia ditekan, Lin Suan tidak tahu. Seharusnya ada mekanisme pembentukan. Mungkin dia bisa mengaktifkan mekanisme pembentukan lagi dan menekan pihak lain. Memikirkan hal ini, Lin Suan merasa ini adalah sebuah kesempatan. Tiba-tiba pada saat ini, dia tertegun. Dia melihat lampu panjang umur di dalam pintu batu terbang. Hati Lin Suan tergerak, dan dia meraih lampu panjang umur di tangannya. Api suci di atasnya berdenyut, menunjuk ke suatu arah. Lin Suan bergegas ke arah itu. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, dia kembali ke origin magnetic cave mansion. Kemana pun kau berlari, bahkan ke ujung bumi dan alam semesta, aku akan dapat menemukanmu. Kaisar kuasi langit ke sembilan mencibir, sosoknya melintas, dan dia juga bergegas kembali. Di dalam origin magnetic cave mansion, semua orang menghela napas lega. Karena mereka merasa kekuasaan kedua kaisar semu itu telah lenyap. Namun, pada saat berikutnya, mereka berlutut di tanah lagi karena ketakutan. Kekuatan kedua kuasa kaisar muncul lagi dan semakin dekat ke arah mereka. Mereka merangkak di tanah, tidak berani melawan. Lin Suan mengendalikan kecepatannya dengan sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di dekat platform batu giyok. Kaisar kuasi langit ke sembilan juga datang. Dia melihat pemandangan ini dan mencibir. Apa, mungkinkah kau berpikir untuk menyegelku lagi? Hanya kamu. Haha, kamu tidak memiliki kemampuan itu. Baiklah, mari kita akhiri hari ini. Wajah kaisar kuasi langit ke sembilan menjadi sangat dingin. Ilusi sembilan surga muncul di tubuhnya. Jelas dia tidak bermaksud menahan diri lagi. Pergilah ke neraka. Cakrawala ke sembilan mengguncang langit. Kekuatan mengerikan akan meletus. Wajah Lin Suan dingin. Tiba-tiba, api suci pada lampu panjang umur di tangannya berdenyut dan menyebar ke segala arah. Itu menembus kekosongan. Pada saat yang sama, delapan pusaran muncul. Saat berikutnya, sosok samar muncul di platform giyok. Angka ini bahkan lebih mengerikan. Saat ia muncul, sembilan langit dan sepuluh darat antunduk. Para penguasa suci dan pangeran mayat yang dikendalikan Lin Suan juga tidak bisa menahan gemetar. Mustahil. Apa ini? Mungkinkah? Dia memikirkan sebuah kemungkinan. Kaisar Kuasi Cakrawala ke sembilan awalnya ingin menggunakan kemampuan yang tak tertandingi. Namun, saat dia melihat sosok itu, dia berteriak ketakutan. Sakra. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa muncul? Dia gila, sangat gila. Mayat Kaisar Kuasi Yuanqi berlutut di tanah dengan satu lutut. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar di antara langit dan bumi. Kaisar Semu Yuanqi memberi salam pada Kaisar Surgawi. Kaisar Surgawi. Para penguasa suci di kejauhan juga terkejut. Murid-murid beberapa orang menyusut, dan mereka berseru. Mungkinkah ini adalah Kaisar Surgawi dari dinasti abadi Yuhua, Sakra? Ya Tuhan, ini adalah Kaisar yang agung. Terlebih lagi, dia adalah Kaisar agung yang sangat menakutkan. Saat itu, dialah yang ingin membuat seluruh dinasti abadi Yuhua naik ke keabadian dalam satu gerakan. Mudah dibayangkan betapa beraninya dan betapa liciknya orang ini. Dan sekarang, doppelganger-nya benar-benar muncul. selamat menikmati.